Jadi disini tidak ada nabi setelah nabi kita Muhammad SAW Kalau ada yang mengatakan ada nabi setelah nabi kita Muhammad SAW Maka dia telah kafir kepada Allah dan Rasulnya Sahabat yang beriman Mubarakun Jadi sifat Al-Quran itu adalah Mubarak Berkah Memiliki kebarokahan di dalamnya Jadi siapa saja yang mengambil Di dalam Al-Quran itu ilmunya Hikmahnya Isi-isinya Maka dia akan diberkahi oleh Allah SWT Karena Sifat dari Al-Quran itu adalah Pertama sebagai Al-Zikri Sebagai peringatan Kemudian Al-Quran Jadi kata Imam Ibn Kasir di dalam tafsirnya ini Ketika menafsirkan Al-Furqan Hua Al-Faslu Bainal Hak Wal Batil Sahabat yang beriman Kemudian diandara sifat dari Al-Quran itu selain dari Mubarakun Yang diberkahi oleh Allah adalah Syifa'un Sebagai obat Jadi obat bagi hati ini Luar biasa Makanya Huda wa rahmatu Wa rahmatu lil mu'minin Kemudian sebagai Nur Sebagai cahaya Petunjuk Bagi Orang yang beriman Nah ini sahabat yang beriman Jadi Al-Quran itu Diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Memiliki kebarokahan Memiliki Hidayah petunjuk Sehingga Setiap orang yang berinteraksi Dengan Al-Quran Dia akan menjadi orang yang mulia Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Nah sahabat yang budiman Kemudian Di samping Dia memiliki Sifat Kebarokahan Di dalam dirinya Ya Al-Quran itu Liadabbaru Agar kita Mentadaburi Ayat-ayatnya Subhanallah Ya Tadi sebagaimana yang saya katakan Al-Quran itu Bukan hanya sekedar membaca Tidak Tetapi Kita harus Mentadaburi Mentadaburi Afala Yatadabbarun Al-Quran Amma Ala Kulubin Akafaluha Tidakkah mereka Mau mentadaburi Al-Quran Atau Hati-hati mereka Terkunci Allah Ibar Ini adalah Peringatan bagi kita Agar kita Dekat kepada Kalim Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kemudian Waliyatazakkar Ulul Al-Bab Dan Al-Quran Ini Ya Dan Bisa Bisa menjadi Peringatan bagi Ulul Al-Bab Nah Disini Sahabat yang Berhidman Ulul Al-Bab Ini adalah Ashabul Ukul Ya Ashabul Ukul Iaitu Al-Ulamak Warasatul Anbiya Wadda'i Ilallah Wattullah Bul'il Ya Jadi yang Mampu Mentadaburi Al-Quran Itu adalah Orang-orang Yang memiliki Keistimewaan Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari kalangan Para ulama Dari kalangan Para awliya Allah Dari kalangan Kiai Dari kalangan Buruh Dari kalangan Ustadz Dari kalangan Ya Tulabul Ilm Jadi Disini Para ulama Mengajarkan kita Ada namanya Ilmu Munasabat Di dalam Ilmu Usul Tafsir Itu Yaitu Korelasi Keterkaitan Ya Ya Keter Tafsir ечai Keterkaitan